Saya akan melakukan tes di mana saya akan tahu kalian ini orang-orang yang optimis atau yang pesimis sebenarnya. Ini tes sederhana yang sering dilakukan di universitas-universitas di Eropa. Untuk mengetahui apakah mahasiswanya itu pesimis atau optimis. Ada dua orang, satu optimis, satu pesimis. Melakukan perjalanan. Dalam perjalanan itu mereka menemukan situasi. Belakangnya ada tembok, depannya ada tembok, samping kanan ada tembok, samping kiri ada tembok. Tidak ada pintu sama sekali. Apa yang dilakukan? Pasrah Pak. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Gimana? Sederhana. Sebenarnya yang harus dilakukan, mereka berdua ya tinggal melangkah saja ke depan, aman. Eh di depan ada tembok? Ada dua orang, satu pesimis, satu optimis. Ini mengantap ke sana kan? Belakang ada tembok nih. Eh di belakang ada tembok, di depannya ada tembok. Dengan kiri, kanan tembok, kiri tembok. Eh kita tidak melangkah ke depan. Terima kasih. Terima kasih.